Intro Shalom, terkasih Tuhan Kita berjumpa lagi di acara kategoria Ministri Komisi Perempuan Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak dalam surga Bapak yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Buat hari yang indah Yang kau bilang kepada kami Kami diperihara Tuhan Disertai Tuhan Dilindungi oleh Tuhan Kami dibela oleh Tuhan Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kalau sebentar kami akan mendengarkan Firman Tuhan Murapi kami semuanya Tuhan Berbicara lah kepada kami Rauh kudus Mampukan kami untuk melakukan Setiap kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan yang hidup itu Memhidupkan kami Firman Tuhan yang berkuasa Memulihkan keadaan kami Firman Tuhan yang berkuasa Menyembuhkan yang sakit Menguatkan yang lemah Dan memberikan jalan keluar Bagi setiap orang yang berkumpulkan Terima kasih Tuhan Terima kasih Berfirmanlah Murapi kami semuanya Firman Tuhan Menjadi berkat Remah Dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kekasih Tuhan Remah kita pada pagi hari ini Doa yang dikabulkan Doa yang dikabulkan Mari kita sama-sama baca Di dalam Matius 7 Ayat 7 sampai yang ke-11 Remah Tuhan berkata Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetap Baginya Pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu Yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta ropi Atau memberi pula Jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik Kepada anak-anaknya Apalagi bapakmu yang di surga Ia akan memberikan yang baik Kepada mereka Yang meminta kepadanya Kasih Tuhan Doa Bersifat penting Bagi kelangsungan hidup Anak-anak Tuhan Pengajaran berdoa Tentunya sebagai maksud Agar anak-anak Tuhan Memahami pentingnya berdoa Dan bagaimana seharusnya berdoa Pengajaran Yesus Tentang doa Menunjukkan Perlunya pemahaman Yang benar Tentang doa Kepada Bapak kita Yang di surga Terima kasih Tuhan Ada beberapa hal Yang perlu kita Pelajari Agar doa-doa kita Dikabulkan Oleh Tuhan Yang pertama Meminta Dalam doa Bapak kami Yesus menyatakan doa Anak adalah Bapak Dan kita Sebagai anak-anaknya Seorang anak Sepatutnya Bergantung Kepada Bapaknya Sebagai anak Maka ia memiliki hak Dan meminta Kepada Bapak Dan berhak Untuk mendapatkannya Yesus Memerintahkan Agar kita Anak-anak Allah Meminta Kepada Bapak kita Yang di surga Di dalam doa Meminta Kepada Allah Sebagai bukti Kalau kita Tidak Mampu Meminta Kepada Tuhan Sebagai bukti Bahwa kita Bergantung Kepada Tuhan Meminta Kepada Tuhan Berarti kita Berpengharapan Kepada Tuhan Kalau Orang yang Mampu Tidak akan Meminta Kepada Siapapun Orang yang Mampu Bersandar Pada Kemampuannya Sendiri Daripada Meminta Pertolongan Kepada Orang lain Tapi Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Kita Minta Kepada Bapak Kita Di surga Kita Meminta Kepada Dia Kita Mengandalkan Dia Kita Percayakan Hidup ini Kepada Dia Dan Kita Percaya Kita Meminta Tuhan Pasti Memberikan Kepada Kita Allah Malah Tahu Akan Apa yang Kita Butuhkan Tapi Bagi yang Tidak Meminta Dalam Doa Tidak Akan Diberikan Kepada Kita Oleh Karena Itu Mintalah Kepada Dia Di Dalam Doa Doa Kita Dia Pasti Memberikan Kepada Kita Kalau Kita Tidak Minta Tuhan Tidak Memberi Kepada Kepada Allah Untuk Mendapatkan Harapan Yang Lebih Baik Tuhan Tidak Memberikan Yang Buruh Kepada Anak Anak Bermantan Berkata Jadi Jika Yang Jatah Memberi Pemberian Yang Baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapak Kita Yang Di Surga Ia Akan Memberikan Yang Baik Kepada Mereka Yang Memintanya Marilah Kita Meminta Kepada Tuhan Dalam Doa Doa Kita Apapun Kebutuhan Kita Minta Kepada Dia Kalau Bapak Dunia Anak Meminta Dia Memberi Apalagi Bapak Kita Di Surga Dia Yang Berdaulat Atas Hidupan Kita Dia Yang Bertanggung Jauh Atas Hidupan Kita Kita Minta Di Dalam Nama Tuhan Yesus Minta Kepada Tuhan Pasti Tuhan Berikan Kepada Kita Meminta Haruslah Sesuai Dengan Kehendak Alam Dan Waktunya Tuhan Yang Mati Senang Ayatnya Kesepuluh Firman Tuhan Berkata Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Jadi Kita Minta Kepada Tuhan Biarlah Kehendak Tuhan Yang Jadi Dalam Hidupan Kita Kalau Tuhan Yang Beri Pasti Yang Terbaik Bagi Kita Semuanya Dalam Pengkot 3 Ayat yang 11 Firman Tuhan Berkata Ia Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya Bahkan Ia Memberikan Kekekalan Dalam Hati Mereka Tetapi Manusia Tidak Dapat Menilami Pekerjaan Yang Dilakukan Allah Dari Awal Sampai Akhir Terkasih Tuhan Selain Kali Kita Meminta Jawaban Doa Seturut Dengan Kehendak Kita Tetapi Tuhan Menjawab Doa Kita Seturut Kehendak Karena Tuhan Tidak Pernah Memberi Yang Bun Kepada Anak Anak Janganlah Pernah Memaksakan Kehendak Kita Kepada Tuhan Janganlah Memaksakan Kehendak Kita Meminta Kepada Tuhan Tapi Biarlah Gendak Tuhan Yang Jadi Atas Hidupan Kita Permintaan Kita Kepada Allah Dalam Doa Haruslah Mengandung Unsur Kebutuhan Bukan Unsur Keinginan Yang Disertai Dengan Sikap Percaya Yang Penuh Kepada Tuhan Jadi Kita Meminta Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Bukan Berdasarkan Keinginan Kita Yang Kita Minta Biarlah Gendak Tanya Jadi Dalam Hidupan Kita Karena Tuhan Yang Memberi Pasti Yang Terbaik Bagi Kita Semuanya Seorang Bapak Di Dunia Kalau Anak Yang Meminta Roti Tidak Diberi Ular Atau Kalah Jengking Apalagi Bapak Kita Disurga Apa Yang Kita Butuhkan Kita Minta Daripada Dia Maka Dia Sambut Memberikan Kepada Kita Sang Bapak Kita Tuhan Yesus Yesus Akan Memberi Apa Yang Dibutuhkan Oleh Anak Anak Tapi Belum Tentu Memberi Permintaan Yang Diringkan Oleh Anak Anak Tetapi Kalau Keringat Itu Tidak Sesuai Dengan Kehendak Bapak Dan Tidak Mendatangkan Kebaikan Kepada Anak Nya Pasti Tidak Akan Diberikan Kepada Kita Kasih Tuhan Tuhan Punya Waktu Yang Indah Tepat Untuk Menjawab Setiap Doa Kita Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Tergesa Pertolongan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Pertolongan Tuhan Tepat Pada Saatnya On Time Oleh karena Itu Biarlah Kita Minta Sesuai Dengan Kehendak Bapak Dan Sesuai Dengan Waktunya Bapak Yang Terindah Dalam Kedupan Kita Yang Kedua Mencari Matius 6 Ayat 33 Bermaton Berkata Tetapi Carilah Dau Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepadamu Mencari Kerajaan Allah Kingdom Of God Nilai Kerajaan Allah Mengutamakan Tuhan Dalam Hidupan Kita Mengawali Hari Dengan Tuhan Saat Tentu Yang Indah Di Pagi Hari Kita Bangun Tidur Kita Mencari Tuhan Kita Mencari Wajahnya Firman Tuhan Berkata Mencari Pasti Akan Mendapatkan Mengawali Hari Dengan Tuhan Saat Tidur Pagi Hari Maka Semuanya Ditambah Tambahkan Oleh Tuhan Apa Yang Ditambahkan Oleh Tuhan Kepada Kita Tuhan Tambahkan Kesehatan Tuhan Tambahkan Kekuatan Tuhan Tambahkan Penyertanya Tuhan Tambahkan Perlindungannya Tuhan Tambahkan Pembelaannya Dan Tuhan Memberikan Kita Panjang Umur Tuhan Tambah Tambahkan Berkat Jasmani Berkat Rohani Yang Limpa Tuhan Hidupan Oleh Karena Itu Setiap Pagi Awali Hidup Awali Kegiatan Kita Pertama Tangan Dengan Mencari Tuhan Mencari Tuhan Mencari Kerajaan Alat Terlebih Dulu Serta Kebenarannya Maka Semuanya Ditambah Tambahkan Kepada Kita Mencari Berarti Aktif Bertindak Atau Berusaha Mencari Berarti Bertindak Berusaha Mencari Menunjukkan Sikap Bertindak Berusaha Untuk Mencari Apa Yang Kita Butuhkan Bapak Di Surga Menidik Kepada Anaknya Bukan Hanya Meminta Saja Tapi Juga Mencari Memang Allah Sanggup Memberi Makanan Dari Surga Tanpa Kita Mencarinya Seperti Kita Ketika Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Menuju Tanah Kanahan Tuhan Melihara Bangsa Israel Berkasih Tuhan Kita Harus Mencari Kita Harus Berusaha Kita Harus Bekerja Untuk Mendapatkan Uang Untuk Berkat Untuk Kebutuhan Kita Firmanton Berkata Apabila Seseorang Tidak Mau Bekerja Ia Tidak Layak Untuk Makan Dalam 2 Nisal 3 10 Firmanton Berkata Sebab Juga Waktu Kami Berada Di Antara Kamu Kami Memberi Ringatan Ini Kepada Kamu Jika Seorang Tidak Mau Bekerja Janganlah Ia Makan Mencari Yang Pertama Pagi Hari Mencari Mencari Wajah Tuhan Dan Dalam Bidupan Sehari Hari Kita Mencari Kita Berusaha Kita Bekerja Untuk Mencari Berkat Tuhan Mencari Nafkah Karena Firmanton Berkata Yang Tidak Mau Bekerja Tidak Boleh Makan Oleh Tidak Terus Mencari Sini Berkat Berkat Tuhan Diberikan Kepada Kita Kita Meminta Hikmat Dan Pimpinan Tuhan Dalam Hal Mencari Dalam Hal Berusaha Dalam Hal Bekerja Dan Memberikan Kita Akal Budi Untuk Mencari Solusi Dan Cara Dalam Hal Mencari Sesuatu Yang Sepuruh Dengan Kehendak Bukan Asal Mencari Mencari Dengan Kekuatan Kita Tapi Manila Kita Mencari Bekerja Berusaha Dengan Pimpinan Tuhan Hikmat Akal Budi Daripada Tuhan Cari Kita Kerjakan Kita Usahakan Diberkati Oleh Tuhan Menjadi Berhasil Menjadi Beruntung Untuk Hormat Kemuliaan Nama Tuhan Tuhan Tidak Menginginkan Kita Mencari Tapi Mencari Dengan Pimpinan Tuhan Dengan Pimpinan Rauh Kudus Sehingga Apa yang Kita Cari Kita Dapatkan Menjadi Diberkati Tuhan Dibuat Berhasil Dibuat Beruntung Untuk Hormat Kemuliaan Dan Kebesaran Nama Tuhan Dalam Kolosis 1 Ayat 9 Berkata Sebab itu Setelah Waktu kami Mendengarnya Kami Tiada Berhenti Berhenti Berdoa Untuk Kamu Kami Kami Meminta Supaya Kamu Menerima Segala Hikmat Pengertian Yang Benar Untuk Mengetahui Gendak Tuhan Dengan Sempurna Kekasih Tuhan Kita Mencari Kita Berusaha Kita Aktif Berjuang Dalam Pimpinan Kuasa Rauh Kudus Tuhan Taruhkan Hikmat Akal Puji Kepada Kita Sehingga Apa yang Kita Cari Kita Mendapatkan Dengan Pimpinan Tuhan Dan Diberkati Tuhan Menjadi Berhasil Menjadi Beruntung Untuk Hormat Kemuliaan Nama Tuhan Yang Ketiga Mengetuk Berkasih Tuhan Bila kita Bertanggung Kepada Seseorang Sebelum Kita Masuk Ke Rumahnya Kita Harus Mengetuk Pintu Terlebih Dahulu Mengetuk Butuh Kesabaran Mengetuk Tidaknya Sekali Tapi Kadangkala Harus Dilakukan Berulang Ulang Kali Mungkin Pemilik Rumahnya Masih Di belakang Belum Mendengar Ketukan Kita Oleh Karena Itu Kita Ketuk Terus Sampai Pemilik Rumah Datang Membukakan Pintu Kepada Kita Kalau Kita Tidak Sabar Kita Tidak Sabar Menunggu Pemilik Rumah Untuk Membukakan Pintu Kita Kita Segera Pulang Padahal Si Pemilik Rumah Sedang Dalam Perjalanan Untuk Menuju Pintu Yang Dibukakan Kepada Kita Begitu Juga Apabila Kita Datang Kepada Bapak Di Surga Kita Juga Harus Menentuk Terkadang Allah Menguji Kesetiaan Kita Kadang Tidak Menentuk Pintu Surga Bukannya Tuhan Tidak Membukakan Pintu Melainkan Tuhan Tidak Membukakan Pintunya Bagi Kita Oleh Karena Itu Kita Harus Sabar Kita Harus Setia Untuk Mengetuk Pintu Kerajaan Surga Mengetuk Bukan Tindakan Yang Hanya Satu Kali Tapi Berkali Kali Atau Terus Menerus Sampai Pintu Itu Dibukakan Kepada Kita Kita Harus Menyadari Bahwa Allah Mendengar Setiap Ketukan Kita Dan Allah Mendengar Setiap Doa Anak Anak Kekasih Tuhan Meminta Mencari Mengetuk Adalah Perintah Tuhan Yang Harus Dilakukan Secara Terus Menerus Bukan Semata Mata Dilaksanakan Sekali Saja Sehingga Menjadi Satu Budaya Dalam Kelangsunan Hidup Setiap Orang Yang Percaya Bila Kita Melaksanakan Dengan Sungguh Sungguh Nisanya Doa Kita Akan Dikabulkan Oleh Tuhan Kekasih Tuhan Doa Kita Dikabulkan Oleh Tuhan Dan Meminta Kepada Tuhan Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Dan Biarlah Keindah Tuhan Yang Jadilah Keindah Kita Dan Waktunya Tuhan Indah Bagi Kita Dan Mencari Tuhan Terlebih Dahulu Di pagi Hari Mencari Wajahnya Mencari Kerajaannya Terlebih Dahulu Serta Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambah Tambahkan Kepada Kita Dan Kita Mencari Bekerja Berusaha Dalam Pimpinan Pimpinan Kuasa Kudus Sehingga Apa Kita Cari Apa Kita Kerjakan Di Berkati Tuhan Menjadi Berhasil Beruntung Untuk Hormat Kemuliaan Nama Tuhan Kita Mengetuk Pintu Hatinya Tuhan Mengetuk Pintu Surga Jadikanlah Budaya Kita Dengan Setia Dengan Sabar Sampai Tuhan Membukakan Pintu Bagi Kita Amin Mari Kita Sama Berdoa Bapak Dalam Surga Kami Mengucap Syukur Terima Kasih Tuhan Bermantuan Mengajarkan Kepada Kami Supaya Doa Kami Dikabulkan Oleh Tuhan Kami Meminta Kepada Tuhan Biarlah Kelendak Tuhan Yang Jadikan Di Kepada Kita Dan Kami Percaya Tuhan Waktu Tuhan Indah Bagi Kami Dan Ajar Kami Tuhan Supaya Kami Mencari Mencari Wajah Tuhan Di Pagi Hari Saat Keduh Berjumpa Dengan Tuhan Mencari Tuhan Terlebih Dahulu Serta Kebenarannya Maka Semoga Ditambah Tampakan Kepada Kami Dan Kami Mengetuk Pintu Tuhan Dengan Sabar Dengan Setia Sampai Pintu Pintu Berkat Dibukakan Kepada Kami Terima Kasih Tuhan Terima Nya Indah Terpujilah Namamu Mengerakkan Firman Tuhan Memhati Kami Dengan Kuat Kuasa Tuhan Dan Mampukan Kami Untuk Melakukan Satu Benar Firman Tuhan Yesus Kami Berdoa Untuk setiap Yang mendengarkan Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Yang Sakit Kau Sembukan Ya Bapak Yang Lemah Kau Kuatkan Yang Pergumulan Kau Bingkar Jalan Keluar Mereka Yang Meminta Mencari Mengetuk Kami Percaya Doa Kau Mereka Dikabulkan Oleh Tuhan Terima Kasih Tuhan Sungguh Kami Bangga Memiliki Allah Yang Ajaib Allah Yang Dasyat Tidak Seperti Engkau Tuhan Engkau Memperdulikan Kami Engkau Memperhatikan Kami Dan Engkau Yang Berdoa Atas Kidupan Kami Terima Kasih Bapak Di dalam Surga Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Kami Berdoa Hal Liyah Amin Kasih Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Amin